Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman media semua Kami baru saja mengikuti sidang kabinet paripurna Dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto Didampingi oleh Wakpres Gibran Rakabu Mingraka tadi Dan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden Untuk penyampaian Presiden di sidang yang terbuka tadi Teman-teman tentu sudah mengikuti dengan sangat baik Dan dalam keadaan yang utuh pesan-pesannya tadi Kemudian dalam sesi tertutup tadi juga Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal Khususnya soal hasil perjalanan oleh-oleh beliau Selama berkeliling kunjungan muhibah kemarin ke beberapa negara Presiden menyampaikan bahwa memang kunjungan pertama beliau itu dilaksanakan ke RRC Karena itu bagian dari adat istiadat kita di timur Maka kunjungan pertama adalah ke negara di satu kawasan Dan negara di satu kawasan ini yang terbesar Sejauh ini adalah Republik Rakyat Cina Dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Terima kasih koreksinya Pak Melu Republik Rakyat Tiongkok Dan di sana juga Presiden disambut dengan sangat baik Bahkan di hari yang mungkin tidak biasa Presiden RRC menyambut tamu Kan itu menyambut tamu di hari Sabtu pada waktu itu Jadi ini sebuah penghormatan yang luar biasa Dan kita memang punya hubungan yang sangat dekat dengan RRT Kunjungan kedua beliau dilaksanakan ke Amerika Serikat Dan di sana juga Presiden ingin menunjukkan bahwa kita bisa berteman dengan siapapun Bisa bersahabat dengan siapapun Dan dalam sisi ekonomi perdagangan Presiden memberikan equal access kepada negara manapun Jadi termasuk juga kepada investasi-investasi maupun investor dari Amerika Serikat Ketika bertemu dengan Perdana Menteri India Presiden mendapatkan undangan untuk hadir di hari nasionalnya India Di bulan Januari nanti tanggal 26 Dan Perdana Menteri India secara khusus meminta kita juga menjadi bagian dari defile Jadi Presiden berencana mengirimkan TNI juga untuk berpartisipasi dalam defile Pada hari nasional India nanti Dan Bapak Prabowo ketika bertemu dengan Raja Inggris Yang ada juga WWF di sana Kemudian WWF meminta kepada Pak Prabowo untuk ada wilayah konservasi bagi gajah Waktu itu diminta 10.000 hektare di Aceh untuk wilayah konservasi gajah Pak Prabowo bilang tidak 10.000 Pak Prabowo kemudian menyumbangkan lahan beliau sebesar 20.000 hektare untuk konservasi gajah Yang akan nanti dikelola oleh WWF Dan Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kita sebagai negara yang memperjuangkan nasional interest kita Kita tidak akan bergabung dengan blok pertahanan manapun Tapi kita akan join dengan berbagai blok ekonomi yang menguntungkan kepentingan bangsa kita Jadi selain mendaftar bergabung ke BRICS Kita juga sedang mendaftar dan bergabung dengan OECD Kita juga berpartisipasi dalam CPTPP Jadi itu yang disampaikan oleh Presiden Jadi kita akan bergabung dengan klub manapun yang kemudian nanti bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita Dan terakhir tadi Presiden menekankan bahwa fokus kita Yang harus kita kejar memang keempat hal Yaitu memberikan makan bergizi gratis Menyukseskan ketahanan pangan Menyukseskan ketahanan energi Dan kemudian menyukseskan hilirisasi Karena ini akan menjadi fondasi bagi Indonesia Maju di masa yang akan datang Saya rasa itu yang bisa disampaikan Dari pemaparan Bapak Presiden tadi Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dijawab oleh Bapak Medlu maupun Ibu Mengkomdiji Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan cukup kayaknya Bang Hasan Bang izin soal rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara itu kalau dari Istana sebenarnya urgensinya seperti apa dan kapan itu rencananya Bang Hasan Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan badan penerimaan negara Jadi sampai saat ini Kementerian Keuangan masih bekerja seperti biasa Satu Menteri dengan tiga Wakil Menteri masih bekerja seperti biasa Mungkin terkait kebijakan menaikan gaji guru ini masih disebut multitafsir ini Pak Boleh dan dibilang belum sepenuhnya berpihak pada guru honorer Mungkin bisa dijelaskan enggak sih Pak terkait pemberian guru honorer itu seperti apa Lebih detail lagi Pak Terima kasih Teman-teman komitmen anggaran yang diberikan oleh Presiden Prabu Subianto Untuk peningkatan kesejahteraan guru adalah tambahan sekitar 16,7 triliun Untuk kesejahteraan guru dan itu jumlah yang sangat besar Jadi total untuk kesejahteraan guru itu 81 triliun Jadi tambahan 16,7 triliun itu tentu akan jadi peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi guru Setidaknya nanti di tahun 2025 akan ada tambahan Ini setidaknya nih padahal lebih banyak daripada ini 600 ribu guru yang akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan Guru-guru yang ASN diantara 600 ribu ini Guru-guru yang ASN akan mendapatkan penambahan tunjangan sebesar 1 kali gaji Dan guru-guru non ASN akan ditingkatkan tunjangannya menjadi 2 juta rupiah Ini akan melengkapi 1,3 juta guru yang sebelumnya sudah mendapatkan peningkatan kesejahteraan Tunjangan kesejahteraan Jadi total nanti di tahun 2025 jumlah guru yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan itu berjumlah 1,9 juta orang Jadi nanti di tahun-tahun yang akan datang jumlahnya akan ditingkatkan karena sekarang guru kita ada sekitar 2,9 juta orang Jadi saya rasa itu cukup jelas ya Cukup ya teman-teman Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas satu lagi soal pertemuan Pak Prabu ke RRT kemarin Pak Pak Menlu boleh mungkin sedikit Ini update-update saja Pak Ini terkait dengan penegasan kembali kedaulatan Indonesia dalam South China Sea Ini seperti apa kalau dilihat update-nya Karena kemarin setelah pertemuan Pak Prabu dengan Xi Jinping di RRT Ini dari pengamat banyak yang menilai bahwa kedaulatan Indonesia terhadap LCS ini cukup melunak di nilainya Pak Bagaimana sebenarnya terkait dengan overlapping claims itu sebenarnya mencakupi apa saja Dan kalau diingat juga yang kedua Pak Menlu sempat ke BRICS awal-awal setelah dilantik Presiden Update-nya apakah ada perbincangan ke arah sana juga Seperti itu Pak Terima kasih Rio dari CNN TV Pak Baik terima kasih Yang pertama kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan di wilayah Laut Cina Selatan Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan RRT Di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai klaim Untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita Jadi sekali lagi Seperti apa yang tercantum di teks yang di joint statement itu Bahwa kerjasama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya Termasuk lokasi geografisnya Tepatnya di mana Dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara Jadi tidak ada pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan Kemudian yang kedua mengenai BRICS Maaf tadi pertanyaannya Apakah kita tahu Pak Menlu sempat hadir di konferensi di BRICS pada saat itu Nah setelah pertemuan dengan Pak Presiden dengan Xi Jinping kemarin Apakah juga ada pembicaraan untuk update terkait dengan positioning Indonesia Maksudnya update positioning Indonesia di BRICS Baik Yang pasti dari pertemuan itu berbahas soal BRICS Presiden Xi Jinping juga menyampaikan bahwa Pihak Tiongkok juga akan mendukung masuknya Indonesia Sebagai anggota BRICS Dan sekarang prosesnya masih bergulir Bola saya kira ada di pihak BRICS Untuk menentukan apakah niat bergabung yang disampaikan oleh Indonesia itu diterima atau tidak Karena ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh Indonesia Sebelum menjadi full member of BRICS Dan kemudian juga kita tahu beberapa negara sahabat Negara tetangga-tetangga kita Malaysia ada di situ juga Kemudian Thailand juga ada di situ Jadi ini merupakan satu multilateral groupings yang kita harap Dapat membawa keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia Saya kira itu saya Terima kasih Terima kasih teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih